Kok itu dari sekolahnya atau gimana? Kayaknya itu bukan dari sekolahnya deh. Kayaknya itu seluruh Korea. Nah, itu kalo aku salah satunya yang bikin shock dan perlu adaptasi. Pas kelas, kita udah bukan waktunya belajar dari 0 lagi. Kita tinggal lebih ke diskusi. Yang emang dari awalnya gak tertarik sama research ya, internship gitu dari kelas 1. Tapi kalo aku kan dari semester 1. Udah internship, Shay. Mohon maaf, saya masih semester 7 kalo dulu ya. Satu, luar biasa. Halo semuanya. Selamat datang kembali di Nugget Sisters Podcast. Tapi kali ini, Safira tereliminasi dan kamu bersama kami. Anak tulung dan anak kedua. Anak tengah. Kali ini, kita bakal bahas topik yang deket sama kita ya, Bi. Yaitu tentang... Kehidupan merantau. Kepulauan merantau. Nah, tapi tak kenal maka tak sayang dong. Mungkin di sini gak semuanya tau kita dulu kuliah dimana. Jadi mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Coba, Bia. Halo, aku Bia. Aku dulu S1 di KAIS. Double major computer science sama industrial design. Nah, pas kuliah aku 5 tahun. Tapi kebetulan aku udah SMA di Korea juga. Jadi kalo dihitung sekarang, aku udah ngerantau 10 tahun. Wow, lama sekali. Nah, tapi kalo Bia di Korea. Nah, kalo aku, halo semuanya. Aku Sabrina. Aku terakhir S2 itu di Amerika Serikat. Di MIT, Massachusetts Institute of Technology. Dan di situ aku master selama kurang lebih 2 tahun. Baru tahun lalu. Jadi masih sangat fresh memorinya. Dan karena di sini kita kan lumayan beda ya. Negaranya tuh juga jauh. Aku di Amerika Serikat, Bia di Asia, di Korea. Jadi kita mungkin akan share perspektif yang beda deh. Apalagi aku master, Bia S1. Yang pertama dari segi sistem pendidikan. Mungkin aku bakal bahas dari penyampaian materi dulu kali ya. Itu menarik banget sih aku tertarik. Sebagai konteks, dulu tuh aku S1 nya di Indonesia. Tepatnya di Yogyakarta. Jadi aku sih ngerasa memang ada perbedaan ya. Yang lumayan signifikan antara kedua gaya belajarnya. Nah, yang pertama itu adalah dari segi penyampaian materi. Jadi kalau waktu aku S2 tuh aku ngerasanya sangat two-way conversation. Dalam artian justru kita dituntut untuk ngomong di kelas. Dan itu bahkan jadi bagian dari penilaian. Oh iya. Misalnya nih dalam satu kelas, beda-beda sih tiap kelas. Cuma secara garis besar misalnya kelas participation. Partisipasi kita di kelas itu misalnya 15%. Itu dinilai. Terus sisanya tugas, ujian, whatever. Cuma itu akhirnya ngebikin kita tuh harus speak up di kelas. Nah tapi yang menariknya adalah ada juga sistem yang namanya cold calling. Cold calling? Iya. Oh berarti kayak kamu jawab gitu. Jadi gini, kita kan mungkin satu kelas bisa gede ya. Mungkin profesor nggak selalu afal semua namanya. Kita taruh nameplate kita. Dan bisa aja kita di kelas itu tiba-tiba ditunjuk. Misalnya Sabrina, what do you think? What's your opinion? Nanyain opini ke aku. Jadi tuh mau nggak mau, kita udah prepare pas masuk ke kelas. Dimana ini nyambung ke cerita selanjutnya. Kita tuh harus udah prepare reading sebelum kelas. Gitu. Jadi kayak sebelum kelas biasanya kita udah dikasih memang tugas. Kamu reading dari halaman ini sampai segini itu bisa juga berpuluh-puluh halaman. Oh wow. Bahkan ada yang ratusan. Oh wow. Temanku ya tergantung kelasnya. Dan itu jadi pas kelas kita udah bukan waktunya belajar dari nol lagi. Kita tinggal lebih ke diskusi. Pendapat aku apa? Pendapat teman-teman apa? Apalagi kan disini kayak the class is so diverse ya. Aku S2 nih orang-orang teman-temanku tuh backgroundnya beda-beda. Macam-macam ya. Jadi sangat conversation. Sangat memberikan opini dimana mungkin waktu aku S1. Di sini aku lebih ngerasa lebih banyak aku yang menyerap ilmu dari dosen aku. Ya gitu. Dari dosen menyampaikan materi gitu. Tetapi kalau yang S2 aku ngerasa two way nih. Bahkan Profesor mungkin juga bisa belajar dari pengalaman aku. Aku dari Indonesia kan konteksnya mungkin beda dari Amerika. Dan aku juga bisa belajar. Jadi itu sih yang jujur juga sempet bikin aku stress. Karena gak kebiasa gitu kan. Ya harus kayak beneran reading. Kalau gak coba kamu dipilih. Aku gak tahu jawab apa kalau aku belum reading. Jadi mau gak mau tuh kayak sistemnya udah ngebikin. Itu kalau aku salah satunya yang bikin shock dan perlu adaptasi. Kalau dia gimana nih? Mungkin kalau S1 di Korea agak mirip sih. In a sense kayak lumayan tradisional. Jadi aku biasanya menyerap. Tapi menurutku yang membuat Korea sangat beda dengan Indonesia itu mereka pace-nya cepet banget. Jadi kadang-kadang satu kelas itu bisa ada satu chapter lah. Tapi satu chapter itu slides-nya bisa ada ratusan kadang. Dan mungkin beberapa ada yang penuhnya skematik doang gitu. Skematik itu gimana? Iya jadi misalnya proses gimana cara komputer bekerja. Nah itu cuma ada skematik dengan nama-nama parts-nya. Terus nanti profesornya itu ya ngejelasin lah satu persatu gimana. Nah mungkin agak sedikit kayak Kabina in a sense kayak. Oh kita kalau datang ke kelas itu jangan dari nol doang. Soalnya kadang-kadang karena materi yang harus dibahas terlalu banyak ya kita harus ada. Itu lah sedikit knowledge tentang apa yang akan kita bahas di kelas. Jadi contohnya kita udah nge-review buku sedikit lah. Walaupun kita nggak hafal semua prosesnya setidaknya kita tahu oh kita hari ini bakal ngomongin ini dan part ini. Jadi kalau dia ngejelasin di slides-nya kayak oh nyambung sih nyambung sih. Terus juga untuk kamu nya kamu nggak bakal kebingungan gitu. Tapi emang udah ditugasin nggak kamu reading chapter ini? Kayaknya tergantung kelasnya deh. Soalnya aku ada kelas yang menurutku juga lebih discussion based gitu contohnya. Bener sih setiap kelas emang beda-beda sih. Tadi tapi aku kayak benang merahnya. Kalau engineeringnya pas computer science itu banyak kan kayak gitu. Jadi banyak kan aku menyerap. Tapi kalau design kayaknya agak lebih yang kayak kabinet deh. Kita nggak dikasih reading, kita nggak dikasih apa. Tapi kan emang itu project based banget kan. Dan itu juga ya kamu ke kelas bawa project yang lagi kamu kerjain dan kamu kesitu untuk minta opini profesor sama temen-temen. Nah makanya kamu harus berani nerima criticism gitu. Oh gitu. Dan konteks orang kan juga beda-beda kan maksudnya pengalaman. Karena background semua orang beda-beda soalnya biasanya di kais itu kan orang-orang juga punya 2 major ya. Jadi kadang-kadang ada misalnya kamu ngebuat project design tentang untuk bayi gitu atau apa. Ternyata ada temen kamu yang biologi dan dia punya ilmu lebih banyak tentang bayi gitu. Ternyata apa yang kita research salah dengan apa yang sebenarnya. Jadi emang harus masuk ke kelas dengan ekspektasi kalau kamu akan di criticize atau setidaknya diberi input lah gitu. Tapi aku jadi pengen nanya nih kan waktu itu juga sempet Vira cerita tentang study session waktu SMA ya kalau ini. Eh colong-colong dikit. Itu study session sampai jam 11 ya. Itu gimana sih ceritanya maksudnya kayak aku sama SMA kagak ada konsep gitu ya di Jakarta. Itu gimana kok? Itu dari sekolahnya atau gimana? Kayaknya itu bukan dari sekolahnya deh kayaknya itu seluruh Korea. Nah unfortunately ya. Aku denger banyak temen-temen aku yang begitu juga. Jadi basically pas SMA kan kalau Korea itu mereka juga ada UN kan namanya Sunneng. Karena Sunneng itu penting banget dan materinya juga lumayan susah ya. Itu banyak sekolah lain juga yang punya yang namanya Chasub Shigan. Jadi mereka itu malem-malem habis jam sekolahnya itu belajar lagi. Mungkin ada beberapa yang ke Hakwon gitu. Jadi ke Hakwon itu kayak semacam bimbel. Oke. Tapi bimbelnya itu bisa lama juga kayak sampai malem atau enggak. Kayak di film ya Sky Castle. Dan kalau dulu untuk aku sama Vira kita itu ada Chasub Shigan dari jam 7 sampai 9.30. Nah itu beneran kita ditaruh di suatu ruangan. Kita itu di assign meja dan biasanya ada guru yang keliling terus kayak ngeliat kamu ada di meja gak? Lagi belajar gak? Nah karena kita dulu gak Sunneng ya. Biasanya itu aku pakai untuk belajar materi sekolah aja. Karena kebetulan kan kurikulumnya kan beda banget kan. Jadi emang ya walaupun di kelas udah dibahas atau apa aku harus belajar lagi. Buat notes lagi gitu. Jadi emang beneran kamu di waktu itu terserah mau belajar apa gitu. Terus mau bahas mungkin terkait research kali ya semasa kuliah. Mungkin ini agak beda kali ya. Aku kan S2 pastinya lebih ada ekspektasi buat thesis walaupun gak semua majors di MBA itu gak ada. Cuma ya pasti lebih spesifik lah researchnya. Kalau aku sih waktu master's di Amerika aku kan untuk lulusan tuh perlu ada master's thesis. Nah waktu itu yang aku rasain adalah aku malah overwhelm. Quotenya tuh adalah Being at MIT is like drinking from a fire hose. Alias kayak banyak banget hal yang bisa kamu dapetin bisa-bisa kamu kayak overwhelm. Kamu tuh mau kemana ya gitu. Jadi gini kan aku kan untuk lulusan perlu punya master's thesis kan. Pertanyaan sejuta umat kalau skripsi kamu mau apa topiknya untuk skripsi atau thesis kalau adi aku ya kan. Nah jadi karena waktu itu overwhelm akhirnya di salah satu core class aku, System Design and Management itu di semester 1 kita dikasih kesempatan untuk emang di-assign, Nge-explore dulu nih semua lab yang ada di MIT. Profesor, riset labnya ada apa aja bidang-bidangnya. Karena untuk jurusan aku kebetulan System Design and Management itu kan bisa dari background engineering apapun kan. Aku dari software engineering tapi temen-temen aku ada yang dari civil engineering, ada yang dari mechanical, oil and gas industry beda-beda banget. Jadi kan ya untuk thesis kita pasti sesuai minat dong ya. Iya bener-bener. Jadinya waktu itu aku disengaja untuk explore kamu cari ke mana yang bener-bener minat kamu dan disitu aku ngerasa perlu banget kita proaktif total untuk me-reach out. Karena justru opportunities tuh bukan yang kayak eh ada peluang ini loh. Tapi kadang datang dari mouth to mouth ngobrol sama orang-orang. Karena eh ada kenalan ini, oh jadi tau nih ada lab ini. Bahkan tuh aku juga pas baru nyampe MIT sih tau beberapa jurusan yang sebelumnya waktu itu. Aku nggak tau ini ada. Misalnya kayak technology policy program atau real estate tuh ada jurusannya di masters. Nah anyway buat research itu jadi kita sangat harus navigate sendiri dan aku ngerasanya kan kalo masters 2 tahun itu kesannya panjang but it's so short. Iya. Jadi agak tricky nih untuk finding balance antara kita mau explore segalanya tapi jangan sampai kita terlalu explore sampai to the point kita jadi nggak ada fokus satu hal yang kita bener-bener bisa ambil nih pas dulu terus malah jadi bingung lagi gitu. Jadi itu sih yang aku temuin selama di sana lebih ada guidance dan kebebasan untuk cari tau topik research kita karena aku tuh inget banget oh satu lagi teman-teman. Satu hal yang penting adalah sebelum kita bahkan memulai tesis itu tuh ada kelas yang ngajarin gimana cara kamu bikin tesis. Jadi inti dari tesis adalah kerjakan topik yang sesuai dengan minat kamu. It's solving sebuah masalah yang sangat besar yang menarik yang penting tapi juga ya relevan. Jadi ngerti nggak sih itu bener-bener diajarin cara cara define problem. Oh iya. Iya itu ada kelasnya sendiri. Oh menarik juga Kak Bina ada kelas kayak gitu soalnya sikit aku di KAIS nggak ada. Oh gitu. Jadi kamu kalau research emang by doing juga ya? Dan kalau research pun itu kita juga tergantung kamu mau atau nggak sih. Oh jadi gimana tuh kalau di sana? Nah kalau di KAIS sih kan ada banyak itu ya program ada yang major minor sama double major. Aku sendiri dulu double major. Tapi kalau yang major minor itu mereka bisa tesis juga. Mereka harus tesis lah. Dan mungkin lah. Kalau kamu nggak? Kalau aku nggak harus mungkin kredit graduationnya itu bisa antara research atau nggak internship. Nah banyak temen aku yang computer science yang emang dari awalnya nggak tertarik sama research ya internship gitu dari kelas 1. Tapi kalau aku kan. Dari semester 1. Iya. Udah internship Shay. Mohon maaf saya masih semester 7 kalau dulu ya. Luar biasa. Iya beda-beda sih kalau mereka. Aku juga kaget. Kaget. Beneran. Iya kalau aku kan dulu agak gimana ya nggak tahu aku maunya research atau nggak kerja langsung. Jadi aku nyoba dua-duanya kan. Nah iya dulu pas aku mau research pun aku itu ya datang ke profesornya sendiri. Agak mirip Kak Bina lah. Kak Bina kan juga harus nyari lab dan topik tesis sendiri kan. Tapi kalau aku itu lebih oh aku maunya masuk labnya apa ya. Soalnya kan tergantung labnya projectnya beda kan. Dan biasanya projectnya itu dikasih. Jadi aku datang ke prof-profnya sendiri juga sih. Nah ini aku jadi kepikiran sebuah tips sih. Yaitu satu hal yang masih underutilized disana adalah office hours nya profesor. Iya. Jadi biasanya profesor itu tuh punya office hours. Jadi kayak ada jadwal misalnya available di jadwal apa. Dan itu students yang ambil kelasnya tuh bisa book slot untuk ya misalnya ngobrolin tentang tugas. Nanya-nanya ya kalau ada materi yang nggak ngerti. Nah itu tuh yang masih underutilized sih. Karena nggak semua students kan book time waktu itu. Dan justru disitu kita jadi bisa lebih outstanding lah bagi profesornya. Bahkan nggak menutup kemungkinan juga membuka opportunities. Karena disana tuh profesornya tuh bisa banyak relasi, banyak project yang mungkin bisa ditawarkan ke kamu. Dan ya itu bukan open track recruitment apa. Ya berdasarkan relationship yang organik aja dari kita as a student sama profesornya. Justru mereka seneng banget kalau misalnya ada students yang datang dan emang ajak mereka untuk diskusi lebih gitu. Bener banget sih Kak. Aku jadi keinget pengalaman aku pas aku lagi nyari profesor untuk research kan. Sebenernya semua murid di kais itu pinter. Tapi yang membedakan kamu dengan murid-murid lain itu adalah passion kamu. Karena kalau kamu udah research kan ya pasti bakal susah lah. Iya. Dan nggak semuanya mau ngelewatin susahnya. Tapi kalau kamu orang yang suka banget sama topik itu atau nggak research itu ya kamu bakal ngejalanin terus gitu. Jadi bener itu kesimpulannya kalau research aku adalah ya kita nggak bisa cuma ikut struktur, ikut kelas, cabut, kelar. Ya justru kita malah nggak ngebuka pintu untuk peluang yang lebih banyak. Karena justru kesempatan tuh datang lewat casual conversation sebaik itu office hours, terus abis kelas ya. Kadang tuh kalau lagi ada menarik banget itu beneran teman-teman aku tuh bisa antri. Jadi makanya aku tuh kayak kebawa, ya Allah aku kok nggak ada pertanyaan ya aku nih kurang dong. Eh gitu-gitu-gitu kayak. Aku tuh kadang-kadang juga gitu. Environment aku oke. Itu yang bikin aku shock sih makanya yang tadi proaktif di kelas. Proaktif bener. Harus bisa malah bagus kalau kita ngechallenge, they really appreciate that. Terus coffee chats bahkan ini juga mungkin yang culture shock adalah kadang aku belajar lebih nggak cuma di kelas. Tapi dengan aku coffee chat misalnya aku lunch sama temanku yang mungkin kenal dimana. Itu dari situ justru aku bisa belajar sesuatu banget ya. Karena kan lebih one-on-one ya beda sama kalau aku datang networking event kan lebih kayak cepet gitu ya. Itu sih yang bikin aku juga culture shock tentang cara aku navigate my daily life di sana. Dan gimana aku kayak memanfaatkan semua resources yang ada selama aku kuliah. Poin yang tentang coffee chat itu menurutku poin yang bagus banget sih. Kenapa cu? Kayak orang-orang itu agak nge-underestimate nyempil-nyempilin waktu. Maksud aku kayak kamu harus sempetin aja. Misalnya kamu mau ngobrol sama temen kamu. Nah kamu cuma punya setengah jam. Oke itu kamu udah lebih dari cukup. Sisiin aja waktu iya lebih dari cukup. Mungkin nggak harus sering banget tapi kadang-kadang aja. Nah dari sedikit dari interaksi-interaksi itu ya kamu bisa membangun sesuatu yang lebih dalam juga kan. Dan itu kan juga extend ke dunia kerja sama networking lainnya gitu. Menurut aku kuliah itu waktu yang bagus untuk nge-develop soft skill kamu. Soalnya itu beneran waktu di mana kamu dapat kesempatan untuk begitu-begitu. Dan ya kalau kita di dunia kerja juga kayak gitu ya. Cuma waktu aku kuliah aku lebih mikir kapan lagi nih aku ada di area yang satu area kecil itu tuh isinya orang-orang pintar banget. Karena kuliah tuh kayak it's not only about the class atau ya apalagi degree. Bener-bener itu lebih kayak network. Terus kayak pengalaman dan pertemanan sih. Maksudnya kalau sekarang nih aku udah satu tahun lulus dari MIT. Yang aku ngeliat ke belakang tuh lebih kayak ini network yang aku keep in touch tuh siapa aja. Dan dari network itu pun kita jadi bisa collaboration. Bahkan dengan aku masih keep in touch dengan beberapa profesor. Itu ada loh yang misalnya oh profesor ini lagi mau ada research di Indonesia misalnya. Karena kita udah membangun conversations lah waktu aku kuliah dia bisa inget aku. Dan mungkin bahkan ngebuka peluang untuk kerjasama sama aku. Kalau misalnya dulu aku pasif atau apa kan ya dia mungkin gak akan tahu aku ya. Karena muridnya banyak say. Bener-bener. Jadi aku pelajarin sih kayak wah ini harus kita nih yang emang proaktif. Kalau emang kita pengen make the most out of it dan itu gak akan ada yang nge-push kita. Kita mau biasa aja ya udah no problem. It's not about the result it's about the process. Yes.